Hai Sobat Trader semua, jadi hari ini seperti biasa gue ingin sharing juga untuk latihan trading gue, ini yang ke-10. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti perjalanan latihan trading gue dan juga ingin belajar, terutama kan kalau kita di investasi, itu kan kaitannya dengan trading, jadi kita sama-sama aja kalau bisa sih sama-sama belajar. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran bagaimana latihan trading gue hari ini dan apa yang bisa belajari, yuk simak video ini. Oke, gue akan coba share screen dulu di sini. Nah, di sini gue menggunakan aplikasi MEFX atau Monex Investindo Futures. Jadi, di sini adalah aplikasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh BAPFB juga ya, untuk trading. Nah, ini dari-dua legal di Indonesia. Oke, jadi gue sekarang lagi lihat produk DJ atau Dow Jones ya. Di sini kira-kira seperti apa nih? Ya, karena gue yang akan gue tradingin adalah Dow Jones ya. Nah, kita lihat ya. Kita harusnya lihat daripada time frame besar dulu ya, satu hari. Kita melihat bahwa memang kecenderungan trend itu dia menurun. Tetapi sepertinya sudah breakout ya. Nah, kita bisa lebih jelas lagi lihat hampat. Nah, di sini kita tahu cara breakout gimana? Kamu tarik garis dari yang tinggi di sini sama yang kedua tertinggi. Jadi, misalkan satu kamu tarik di sini, kedua di sini tak. Nah, setelah kamu tarik garis, oh ternyata sudah keluar ya. Tuh, sudah keluar. Nah, seharusnya kalau sudah break begini, kita kan pengen tahu nih seberapa tinggi breaknya ini. Sampai mana sih? Nah, itu sebenarnya ada rumusnya juga guys ya. Nah, kalau yang dari gue pelajari juga di sini, kita hitung. Dari misalkan, Wande masih, Wande. Dari awal trendnya itu di mana? Nah, ini kita kan dari awal sini lah. Ini tarik garis saja di sini. Ini hitung, 3,2 setengah sama ini, ya. Tangka ini nih. Kenapa tangka ini? Karena awal trend turun tuh di sini. Itu di sini. Ukur, terus ditaruh, dipindahin di sini. Nah, ya. Kamu pindahin ke sini nih. Dari tangka ini, kamu pindahin di sini. Itu kira-kira sampai mana? Ya. Kalau gue, udah kebetulan gitu guys ya. Jadi, lo caranya, lo ukur pakai trendline. Terus abis itu lo garisin. Kayak garis, garis. Abis itu, lo pindahin ke sini nih. Nanti pas lo pindahin setinggi mana? Baru gitu ketahuan. Ya. Atau cara lainnya adalah, misalkan di sini, berapa nih? Katakan di sini, 3,2, 5,3,1. Dikurangin sama, 3,1, 1, 5,4. Nah, hasilnya itu berapa? Nanti tinggal ditambahin dari yang break di sini. Misalkan yang break di sini berapa nih? 2, 9, 6, 5, 2. Ya, tinggal ditambah hasil dari ini. Ternyata hasilnya itu, 31,030 guys ya. Jadi, 31,030. Nih, ini 31,030. Nih, berarti di sini. Ya, seperti di sini lah. Udah dekat nih. Ya, oke, kita coba cek. Jadi, harusnya dia masih punya power untuk naik sedikit lagi guys ya. Oke. Kita trading manual di sini. Kita pasang 2 lot aja. Ya, kita udah tahu kan, 31,030 berarti. 0,30. Oke. 4,910 ya. Terus, stop loss-nya di mana? Kita lihat di sini. Di A4, H1. Coba, H1 sepatu. Oke. Kalau dia stop loss-nya, jangan terlalu dekat juga ya guys ya. Karena kita mau ngambilnya panjang. Harusnya sih sebenarnya stop loss-nya di sini nih. Ya, cuman terlalu risky aja gitu. Kalau lo mengambil sesuatu yang panjang. Kita coba di sini berapa? Kalau di sini kan dia 30,324. 30,324. 24. Ya, sebenarnya sih masih oke lah ya gitu. Cuman kita ada lagi gak yang lebih di bawah dari. Untuk safety-nya. Karena takutnya tuh, dia ketika nyentuh di sini, dia itu gak balik ke atas. Tapi jeblos ke bawah gitu. Tapi kalau misalkan, kitanya juga terlalu di sini, ternyata kita udah kena stop loss, eh dia balik lagi ke atas. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Apalagi kalau kurvanya lagi, emang aneh gitu loh. Ya, mendingan di sini deh gitu. Nyari amannya nih. 30,252. 252. Oke. 252. Tuh, berapa? Ya, ini 4 ribuan di sini. 2.930-an ya. Jadi, lebih gede DTP-nya. Daripada SL-nya juga. Nah, ini kira-kira kita tinggal siap aja untuk tinggal naik. Oke. Ya. Bismillah. Oke. Kita tinggal tunggu aja hasilnya bakal seperti apa ya. Kedepannya bakal kayak gimana. Kita akan lihat sama-sama hasilnya. Ya, mudah-mudahan hasilnya juga bagus karena memang gue sudah coba dipikirkan loh hasilnya seperti ini. Posi, sampai jumpa di nanti pas udah selesainya. Oke. Oke, teman-teman semua ya. Ternyata tadi udah nunggu sekitar 15 menitan. Ya, ternyata gue sudah profit sekitar 270 dolar. Jadi, dari latihan gue, gue berhasil. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang positif juga. Dan 270 dolar itu ya dalam 15 menit. Pada saat gue trade yang terakhir. Kadang-kadang nih kalau masalah trade kayak gini, gue untuk dapetin nominal yang sama atau bahkan lebih gede itu biasanya juga bisa berhari-hari guys. Bukan berhari-hari, sorry. Tapi berjam-jam. Karena bisa jadi kurvanya itu lagi nggak enak dan itu butuh 4 jam atau 5 jam. Bahkan lebih. Ya, tergantung gitu. Kadang-kadang itu kan kalau kurvanya lagi sideways gitu, wah susah banget sih gitu. Tetapi kalau kurvanya juga kadang-kadang ada yang dia trendnya ke atas atau ke bawah, tapi itu lama banget gitu. Jadi kayak gitu loh. Nah, ketika posisi seperti itu pasti lo untuk take profit lama banget. Tapi ya syukur sih sekarang ya udah profit $270. Mudah-mudahan di latihan trading-trading selanjutnya pun juga hasilnya akan bagus. Nah, nanti ketika udah sampai ke 30 atau 50 video membahas tentang ini dan latihan gue, baru akan coba live trade juga. Supaya kita semua belajar. Dan di sini gue mau ngasih tau ke teman-teman ya bahwa gue pun juga ngasih tau kalian dari perjalanannya tuh dari mulai demo nih sampai nantinya ketika live trade juga. Siapa tau kan di sini juga bisa membuat teman-teman juga udah mulai belajar perlahan untuk mulai bisa gitu, mengerti. Ya, seperti itu. Nah, ketika udah paham dan ngerti kamu bisa trade langsung juga. Tentunya kamu harus tau bahwa foreign exchange itu punya resiko. Salah satunya itu resikonya adalah penurunan nilai yang kamu apa, tradingkan gitu. Jadi kita harus udah siap juga untuk hal tersebut. Oke, buat teman-teman semua yang setelah ini merasa bahwa informasi ini sangat bagus untuk di-share. Coba aja kamu share aja di social media kamu. Instagram, Facebook, Whatsapp, Telegram, terserah kamu. Dan apabila kamu setelah ini termotivasi untuk mulai trading di MUFX, kamu bisa pakai kode referral gue juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Si,-sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.